Jangan lupa like, share, dan subscribe Iya pak, apalagi ibu cuma budeknya Lu pikir gua gak punya duit? Kalo perlu gua beli di rumah sakit Ngomong sekarang, cepet, abis itu pergi karena saya lagi yang ada di matamu, oke? Kamu kok jadi ketus begini? Padahal baru kemarin gak mau pergi Kemarin tuh, kemarin bukan hari ini dan saya udah lagi gak mood Untuk ngingetin soal kemarin tuh ngomongin soal kemarin Sekarangnya lebih baik kamu pergi Maafkan saya Iman Saya mengorbankan janji kita Di keselamatan mama Maafkan saya Iman Hanya ikatan suci perkawinan Yang membuat mama membiarkan diri mama mendekam dalam penjara ini Doakan Iman, Ma Supaya suatu saat nanti bisa membukakan mata papa Untuk melihat arti penderitaan Dan melepaskan mama dari belenggu ikunya papa Lepaskan 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 Terima kasih Terima kasih. 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 Saya sama orang kaya. Ini sulit takdir. Kita harus ikhlas. Dia... Gue gak butuh cerama. Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada apa ini? Kok gak nembus? Pasti si Iman punya ilmu. Mesti dilaporkan sama Mbah semua ini. Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temen kamu udah bangun? Dia gak pulang semalam. Mama gak usah khawatir begitu. Dia biasa begitu kok. Ada apa lagi sih, Ma? Mama punya masalah dengan Papa. Belakangan ini, Mama sering mimpi tentang kamu. Mimpi apa? Mimpinya gak jelas. Tapi seperti ada sesuatu yang mengejar-ngejar dan mengancam kamu. Mungkin itu cuma refleksi rasa khawatir Mama terhadap Iman. Mama ingat kan waktu Iman di Sydney, udah jelas-jelas itu jauh di Jakarta. Mama lihat, Iman baik-baik aja. Sekarang Iman dari Jakarta, jeket dengan Mama dan kita bisa janjian ketemu kapan aja kita mau. Harusnya Mama gak khawatir lagi dong. Mama juga baru merasakan perasaan aneh seperti ini. Yang sering mengganggu tidur Mama. Kamu hati-hati ya? Iya dong, Ma. Pasti, Ma. Bagaimana kabarnya, Naya? Udah beberapa hari Iman gak ketemu karena Naya gak masuk kuliah. Terus kamu gak ke rumahnya? Maaf mengganggu, Mba. Sudah mengganggu minta maaf. Ada apa? Mba sedang sibuk ya? Sudah tahu kok tanya. Maksud saya Mba punya waktu luang? Waktu luang untuk siapa? Untuk saya Mba. Kepuruhannya apa? Apa maksudnya? Penting Mba. Komersil atau sosial? Mba enggak pergi kemana-mana toh? Kalau soal komersil, selalu ada di rumah. Ada apa? Mau minta tolong Mba? Masalahnya apa? Siapa punya masalah? Anak saya sendiri. Laki, perempuan atau separuh-separuh? Umur, siapa namanya? Perempuan Mba. Cantik. Cantik? Ya sudah, cepat-cepat bawa kemari. Jangan sampai terlambat. Maturnya Mba, permisi. Kamu ngapain sih kesini lagi? Saya kan udah bilang. Kamu jangan ganggu-ganggu saya lagi. Diantara kita tuh udah gak ada hubungan aku lagi, Iman. Kalau memang itu keputusan kamu, saya bisa terima. Tapi saya rasa saya berhak minta penjelasan. Kalau kamu mau minta penjelasan, saya kasih. Tapi ini untuk yang terakhir kalinya Iman. Mama sayang larang saya berhubungan sama kamu. Dan sebagai anak, saya gak mau duraka. Jadi tolong kamu ngertiin itu dong. Jadi saya minta sama kamu. Lupain saya. Kamu memaksakan saya melakukan sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Mungkin kepatuhan kamu sama mama kamu bisa melupakan saya. Tapi saya... Saya tidak sanggup melupakan kamu. Kalau kamu memang tidak sanggup, kamu tidak perlu melupakan ayah. Kamu tidak usah melupakan ayah. Justru tante yang harus melupakan keberatan tante. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Biar Tuhan bila bila kaya. Biar Tuhan bila 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 bila. Balik batu kaya. Tuhan bila. Cepet. Saya mau nyolong, Bang. Saya ngamin aja. Dosa. Lu jangan sokyai, omongan dosa tuh ntar, perut. Sekarang pikirin perut dulu. Om Reza! Sorry banget, saya telat. Yuk kamu buah buku saya, kan? Iman, kamu kenapa? Saya menyaksikan kematian yang sangat menyedihkan. Keluarga kamu? Saya sama sekali tidak mengenal dia. Yang saya tahu... Anak itu meninggal semata-mata bukan karena sakit. Tapi karena gak punya uang untuk berobat. Saya berusaha melupakan bayangan anak itu. Tapi tidak bisa bayangan itu selalu muncul. Puli pagi saya ke gubuknya. Bertemu dengan ibunya. Ibunya bercerita... ...tetang impian dan harapan anak itu. yang sangat sederhana. Yang tidak mungkin terwujud lagi. Kematian anak itu membuat saya sadar. Betapa besar dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan betapa berharganya kehidupan ini. Makanya... Saya ingin mengajak kamu... ...untuk sama-sama berjanji. Untuk tidak menyanyiakan sedikitpun kehidupan ini. Terima kasih. 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 Ada apa, Mak Lella? Enggak apa-apa, Neng. Masih ikut ikutan aja. Tadi... Neng kan senyum sendirian... Jadi... Mama juga, ikut senyum. Gak salah tuh. Gini. Gina. Gini. Apaan sih? Terangin sana, terangin sana. Janji lo gak akan pingsan. Eh, lo berdua gak usah pada bercanda deh. Gue lagi agak bercanda. Lo tau gak, si Iman tuh jadian tau gak sih sama Naya? Bener, Gini. Gue tadi ngeliat di taman si Iman ngasih sesuatu ke Naya. Dari awal emang gue udah punya feeling. Lo tuh pasti kalah sama si Naya. Lo ketilep tuh sama dia. Ternyata feeling gue jadi kenyataan kan? Si Iman itu cuma milik gue. Dan kalo emang gue gak bisa ngedapetin dia, berarti cewek lain juga gak bakal bisa ngedapetin dia. Percaya dia. Bu, ibu jadi gak soal ke rumahnya Mbak Sumo? Ibu baru dari sana. Terus Mbak Sumo bilang apa, Bu, soal si Iman? Ternyata si Iman itu ada yang jaga. Perempuan. Maksud ibu, si Naya? Ya, gak pasti dia. Kata Mbak Sumo, gambarannya itu kurang jelas. Bu Rem. Tapi kalo perempuan itu ambruk, si Iman pasti ditembus. Maksud ibu, ambruk itu apa? Mati? Ya. Ya wes, bu. Matiin aja si Naya. Ya, gak bisa begitu, Tonduk. Ibu harus hati-hati. Kalo ibu salah pilih korban, nanti kamu yang jadi tumbalnya. Sekarang, begini saja. Kamu coba dulu, pisahkan Naya dari si Iman. Kalo jumpa campi ibu bisa nembus, berarti dia orangnya. Tapi kalo enggak, berarti ada perempuan lain. Ya wes. Makasih, Bu. Biasanya, sholat selalu memberi saya ketenangan. Tapi belakangan ini, saya tidak bisa husuk. Seperti ada yang mengganggu. Apalagi, bila saya sedang melaksanakan sholat tahajud. Ibu, teruskan saja sholat tahajudnya. Memohonlah kepada Allah, agar diberikan kekuatan. Karena hanya Allah lah yang bisa membentengi diri kita, dan orang-orang yang kita cintai. Demi keselamatan lo, gue saranin supaya lo ngejauhin si Iman. Apa hubungannya sama lo? Enggak usah belaka pilon deh lo. Iman itu milik gue, lo kan cuma cemilanya doang. Apa ini belum cukup bukti? Gue bilang juga apa, terhadapin orang kesnanya begitu. Kecil. Baru segitu aja dia udah grogi. Sekarang kita tinggal tunggu aja dia berantem sama si Iman. Tapi permainan lo itu agak berbahaya deh, Jin. Kalau dia teliti, dia bakalan tahu kalau sholat cinta itu bukan dari Iman, tapi dari cowok lain. Serangan yang lo buat bisa jadi bermanfaat buat lo. Makanya, waktu foto sama sholat-sholatnya si Iman gue taro, buru-buru aja gue ambil. Udah lah, gak usah lo pikirin. Kalau gue jadi Iman, gue pasti milik lo. Gue gak tahu lagi siapa yang harus gue percaya. Ja, Ja. Lo mau sampai kapan sih jadi gini? Kalau tiap hari kerjaan lo cuma nongkrongin kuburnya Ongki, ya gak ada lo ngoborin masa depan lo sama maet-maet Ongki. Emang lo mau gue punya masa depan? Ya punya lah. Semua orang tuh punya masa depan, Ja. Tapi itu pun kalau lo mau. Kalau tiap hari kerjaan lo cuma nongkrongin maetnya Ongki, keburannya Ongki, lo nyaselin kematiannya Ongki. Lo gak punya masa depan, Ja. Masa depan lo sama dengan gembel lain. Suram. Sekarang terserah lo deh. Gue udah capek ngeliatin seperti ini. Eh, gue gak suruh lu ke sini. Surah. Hai. Mama kamu sakit lagi? Ada apa sih? Ayo ngaku. Berapa banyak cair kamu rayu seperti kamu ngerayu saya? Kamu ngomong apa sih, Naya? Kamu jangan begini dong sama saya. Karena saya juga baru tau. Ternyata hati saya ini cuma jadi petualang cinta kamu aja. Siapa sih yang nyebaring fitnah tentang saya? Gina. Saya gak bisa jawab. Kamu tanya hati kamu. Ah. Ayah. Ah. Pamungnya malah Dia datang dan pergi Ya udah Kerjaan ringan Dapat bonus Minum gratis Manetaran Dek, ini Dek Mogi Siap bos Lihat mobil hitam itu Itu sasaran lo Selamat menikmati Onggi Hai Aduh Cipratin gue dikit Kenapa? Lita deh Kalau lo bakal makan Gue kasih Tapi kalau lo bakal Ngembandin cowok Gue ogah Ih, kasihan deh Gue tidak putus sama dia tau gak Sebel Kenapa lo putus? Abisnya bercananya kelewatan Emang gue dimadu? Iya? Bukannya dimadu Masih dia ujung-ujung gilim surat sama gue Mulai siapa? Surat ngeledek gitu deh pokoknya Iya emang dia dulu sape Lu dengerin nih ya Dia bilang begini Gue lagi kesel Kambing piaran gue ngacir Padahal Lebaran ntar kan mau gue potong Eh, udah gue cari kemana-mana Ternyata Dia lagi asyik-asyik kan baca surat Tuh kan berarti dia pikir gue kambing Kesel deh Sebel Emangnya gue kambing Gue kain cantak Tau cantak Sebel banget sih ah Mana itu? Cuma satu Lagi Lagi ya Yaudah, yaudah Risik loh Makasih Makasih lah Oh iya lupa Eh, Bang Reza kemana? Bang Reza Itu Pokoknya kalau ada Bang Reza Gatau deh Adik kangen banget sama Bang Reza Gatau tuh baru kemana Gue juga bingung Kayaknya dia lagi stres banget deh Semenjak Oki meninggal Bang Reza, jenuh Mana? Bentar juga lah Bentar lo Bagaimana? Bang Reza Minyak ada lo Rezeki seret nih Ya dia Budek Reza Saai Kenapa sih? Biarin aja si Ongji itu pergi Kalau dia masih hidup Pasti dia makin menderita loh Eh? Hai! Ha 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 Mama Yan Wow Taserai Terima kasih. 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 Terima kasih.